Pemetaan tiga daerah yang rawan konflik pada Pilkada Serentak 2018 mendatang, disampaikan langsung oleh Kapolri General Polisi Tito Karnapian di Mabes Polri, Jakarta Selasa Kemarin. Tiga daerah yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Potensi konflik yang terjadi dipicu oleh permasalahan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalimantan Barat menjadi daerah yang sangat diprioritaskan, mengingat Kalimantan Barat memiliki tingkat keragaman sara yang tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, kepolisian telah menyusun rencana pencegahan, salah satunya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan masyarakat. Kita buat operasi cipta polisi dengan cara untuk Pimas, kita melakukan sosialisasi, untuk Intel kita melakukan pendekatan abroad, kemudian melakukan sambang dari door-to-door, kemudian juga memberikan pencerahan-pencerahan kepada semua elemen masyarakat. Selain menyusun rencana untuk mencegah terjadinya konflik, Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya upaya pengamanan kepada kapal da setempat. Mabes Polri juga menyatakan akan mencopot kepala kepolisian daerah yang gagal melaksanakan tugas menjaga kamtip mas dan mencegah konflik.